Intro Hei, saya ada kabar gembira buat teman-teman yang nonton Youtube ini bro Karena hari ini saya kedatangan 400 laptop Weh, Ciami Saro 400 laptop tuh banyak banget loh bro Harganya juga bener-bener murah Ini laptop bukan buat gaming, hanya buat office Buat ketik-ketik, dibuat admin, dibuat khusus untuk multitasking yang ringan-ringan Intinya untuk pekerjaan yang tidak berat bro Dan harganya laptop ini berapa kira-kira? 2 juta, kemahalan 1,8, kemahalan 1,6, kemahalan Saya buka di 1.499.000 Itu kalau beli 1 Kalau buat para pedagang, kalau ngambil 10 gimana? Harganya Ciami Saro bro Hmm, saya kasih harga super-super-super spesial Biar bisa dijual kembali Dan ini saya murni Jualan, bukan review saya sebagai pedagang Bener-bener muncul sebagai pedagang ini Kalau bentuk laptopnya itu biasa banget Tapi dengan harga 1.499.000 Barang baru dan bergaransi Rusak langsung saya replace Jadi misalkan kalian beli Bos rusak, kirim, ganti baru Bisa dibilang ini termurah se-Indonesia ini Nanti akan saya live-kan di TikTok Sama di beberapa marketplace Kamu bisa search Oke, sekarang kita akan lihat laptopnya Nah, ini laptopnya bro Jadi satu ikat ini ada 10 biji bro Ini kamu bisa hitung sendiri Ini semua laptop baru Makanya saya bilang Rusak langsung saya replace Karena stok saya masih banyak nih bro Untuk laptop harga 1,5 juta Banyak ya bro ya Hmm, siapa mau ini? Bener-bener harga spesial loh ini Sekarang maksudnya saya unboxing Di atas saya review Saya akan review sejujur-jujurnya Tentang laptop ini bro Oke, jagirot Halo, kita mulai lagi dengan seri Rikisian Di Kioskom Channel Oke, sekarang maksudnya saya review laptop Murah banget bro Satu juta setengah kurang seribu rupiah Ini akan saya review sejujur-jujurnya Biarpun saya berdagang ingin barangnya cepat habis Tapi tetap saya akan review Jeleknya apa Bagusnya apa Dan laptop ini Itu adalah merek Jumpertek Garansinya garansi resmi ada di satu tahun Jadi kalau kamu membeli laptop ini Akan mendapatkan kartu garansi dan manual book Dan mendapatkan charger Tapi tidak mendapatkan tas ya Nah, jadi hanya charger, laptop, manual book, kartu garansi, sama dos Nah, seperti itu bro Ini adalah laptop Jumpertek EZBook X3 Cikidok Kalau untuk chargernya seperti ini Ini ada di 12V, 3A, 36W Nah, seperti ini Chargernya kecil Pakai lubang 3 seperti ini Nanjepnya di sebelah sini bro Nah, jadi tidak bisa pakai tipe C Nah, seperti ini Ini tidak glossy ya Kalau kamu lihat dari atas Ini tidak glossy Karena pada waktu kamu membeli Jumpertek seperti ini Sudah dikasih laminasi bagian luarnya Bagian dalamnya ini doff Doff, sebenarnya masih doff Nah, ini juga ada laminasi juga Seperti ini Ini adalah warna aslinya doff Nah, seperti ini Jadi dilindungi sama Jumpertek Ini ringan banget Ini beratnya di 1,23kg Tidak sampai 1,5kg dengan tebal Ini cuma 1,8cm Pipis ya 1,8cm Beratnya 1,23kg Ya, hampir-hampir Seperti Macbook palsu Macbook-Macbookan Nah, seperti ini Ada logo Jumpertek di atasnya Logonya seperti ini Warna putih Ini warnanya grey Semuanya hanya ada warna grey Seperti ini Terus Kalau untuk bagian belakangnya ini Polos Nah, ini polos Tidak ada apa-apa di sini Hanya ada serial number Bagian depannya ini Mirip seperti Macbook ya Mirip seperti Macbook Jadi, kayaknya ada bukaannya Agak masuk ke dalam Jadi, buat ngangkat laptopnya Buat layar Terus, kalau untuk port Di bagian sebelah sini Ada charger Ada HDMI Ini yang mini ya Terus, di sini ada USB tipe A 3.0 Ini di sini Jadi, ada 1 USB sebelah sini Terus, kalau di sebelah sini Ada audio out Ada USB tipe A 3.0 Sama micro SD Jadi, ada 2 USB 1 HDMI Micro SD Dan audio Hanya seperti itu bro Terus, kalau untuk di bagian belakang Nah, ini ada 4 karet Di sini ada 2 lubang speaker Di sini kamu bisa extend Untuk SSD Tapi, SSD-nya ini SSD Kecil M2 SATA Nah, seperti gini Jadi, bukan SSD yang kotak gini bro Ini M2 SATA Kamu bisa lepas Pasang di sini Storage-nya sudah bisa upgrade Nah, seperti gitu bro Oke, kalau dibuka satu jari Apakah bisa? Ya, jelas gak bisa bro Laptop harga segi Itu kok minta bisa Ya, gak bisa Eh, lumayan Eh, bisa bro Coba sih sekali lagi Coba sekali lagi ya Eits Coba sekali lagi Oh, lumayan bisa Lumayan bisa Nah, seperti ini Jadi, bodi luarnya Sama bodi dalamnya ini Itu sama Dia tidak glossy Dove Warnanya grey Seperti gini Manteng ya Ya, mirip-mirip Seperti MacBook Air lah Desainnya Cuma ini versi Super-super KW-nya Seperti gini bro Kalau untuk frame-to-frame-nya ini Frame-to-frame-nya Oke, kamu bisa lihat Dari samping ya Ini frame-to-frame-nya ini Masih tebel ya Ya, laptop murah bro Masih tebel Hanya ada mic Eh, hanya ada kamera Webcam Tidak ada mic-nya di sebelah sini Jadi mic-nya itu ada di sebelah sini Pakai dual mic Ini ada mic Di sini ada mic Webcam-nya di sini Biasanya kan webcam dual mic Ini dual mic-nya ada di bagian bawah Masih tebel frame-nya Bagian bawahnya polos Gak ada merk-nya sama sekali Ini tidak bisa di 180 derajat Jadi di 150 atau 60-an lah Segini bro Nah, ini kayak gini Kokohnya seperti ini bro Oke Terus kalau untuk bagian dalamnya Bagian dalamnya ini Ini tempatnya nge-charge Di sini ada indikator power Di sini ada caps lock Di sini ada untuk mematikan trackpad Di sini ada dual mic Desain dalamnya Mencegung ke dalam Nah, ini mencegung ke dalam Jadi pada waktu ditutup Keyboard-nya tidak mengenai layar Tidak membekas di layar sebelah sini bro Tidak membekas di layar sebelah sini Nah, seperti itu Terus abis itu di sini ada Microsoft 365 Jadi laptop murah Satu setengah juta ini Sudah built-in Windows 10 Dan Microsoft 365 Ciamik loh bro Harga software-nya aja sudah Satu juta lebih Berarti Laptop ini harganya cuma ratusan ribu bro Benar-benar murah loh Ya kan Windows 10 berapa Office berapa Kalau orinya Laptopnya satu setengah juta Berarti cuma ratusan ribu Benar-benar murah ini bro Oke, kalau untuk trackpadnya Ini standar sedang Sedang ya Jadi dia tidak besar Tidak kecil Sedang Karena ukurannya ini Tidak terlalu besar Sedang ya Seperti gini Terus Klik kanan-klik kirinya Kamu bisa dengerin Masih bunyi ya Jadi tidak silent Masih bunyi Dia support single Sama dual Saya nyalakan dulu Oke Terus abis itu Body sebelah sini Plastik juga Ini plastik 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 Tidak ada body metal Sama sekali Nah seperti gini Tidak ada body metal Sama sekali Sekarang saya coba Yang tadi bro Oh bisa Dual Sama tiga juga Bisa Oke Terus kalau untuk layarnya ini Kamu bisa lihat Sudah anti-glare bro Satu setengah Sudah anti-glare Nih Kamu lihat di samping Sebelah sini Sudah anti-glare Jamik ya Ini tidak ada Screen cardnya ini Nah seperti gini bro Oke Terus Tidak ada lagi Sudah Ya laptop Satu setengah juta ya Cuma gini aja bro Fitur-fitur yang lain Tidak ada Sudah seperti gini Loh Ya kayak gini nih Kamu bisa lihat sendiri Bentuknya Ganteng apa enggak Menurutmu Kalau menurut saya Oke ya Untuk harga Satu setengah juta Kamu bisa pakai Untuk admin Bisa pakai Untuk sekolah SD SMP SMA Bisa Untuk ketik-ketik Untuk dikasir Untuk Daring Untuk Pokoknya hal-hal Yang ringan Dan laptop ini Enggak saya Rekomendasikan Untuk gaming Untuk 3D rendering Untuk Hal-hal yang berat Saya tidak Rekomendasikan Ya sadar dirilah ya Ini laptopnya Satu setengah juta Kamu mintanya Yang bisa menjalankan Berat-berat Kayaknya Mustahil Jadi Hal-hal yang Ringan-ringan aja bro Oke Sekarang saya Akan tes keyboardnya Oke Kalau untuk Filmnya Biarpun ini Satu setengah juta Kamu bisa Dengerin sendiri bro Suaranya bro Saya coba ya Naik Naik Ke puncak gunung Tinggi Salah semua bro Salah semua Karena saya tidak Hal-hal yang mengetik Kalau untuk Tootsnya Standar Seperti laptop Murah pada lainnya Axio Advent Sama Tingginya juga Sama Bahannya masih Dari plastik Tidak Backlit Sama sekali Tombol powernya Gabung Sama tombol Keyboardnya Jadi tidak terpisah Di sini Atau di samping Jadi dia gabung Di dalam sini bro Standar bro Oke Seperti ini Oke Kalau bagian Dalamnya Seperti ini Simple banget ya Ya laptop office Seperti gini bro Di sini ada Lubang Kamu buka dengan Satu baut SSD slot Jadi kamu pasang Di sini nanti bro Tanpa harus buka casing Itu langsung Kepasangnya di area Sebelah sini Ini M.2 SATA Bukan NVMe Kamu bisa upgrade Ke 256 512 1TB Kalau internal storage Memakai IMMC 128GB Kamu bisa Clone Kamu balik Biar lebih kenceng Untuk sistemnya Memakai M.2 SATA IMMC nya Jadi data bro Nah jadi lebih kenceng Karena IMMC sama M.2 SATA Gimana-mana Lebih kenceng kan M.2 SATA Seperti ini bro Nah kalau untuk Memorinya di 4GB DDR3 cuma Gak Gak bisa di upgrade ya Dia tertanam di Mainboard Seperti ini Ini adalah sistem Pendingin dari Prosesor N3550 Intel Celeron 2 core 2 thread Dia tidak memakai fan Karena ini cuma 6W Rata-rata Laptop Celeron Itu bisa tipis Karena tidak memakai fan Hanya memakai headsync Seperti ini aja bro Nah terus Kalau untuk Internal grafiknya Intel UHD 500 Di 650 MHZ Padronnya Gwode banget Wode banget Seperti gini bro 34,96W 4600 Menjalankan YouTube Itu pemakaian Kurang 1% Jadi Misalkan dari 100 ke 99 Nah 1% nya itu Ada di 4 menit Jadi Kalau di total Itu di 6-7 jam Untuk Nonton YouTube Tanpa Memakai Charger ya Terus Settingannya di Baterai live Tapi kalau kamu Cuma sekedar Ketik-ketik Ya bisa sampai Di 10 jam Lumayan ya bro ya Ini saya tes Berkurang 1% Setiap 4 menit Nah disini ada Speaker Disini ada speaker Kanan kiri Terus sudah Built-in Bluetooth 5.0 Dan Wifi AC Wifi 5 Sudah include Windows 10 Dan Office 365 Nah seperti ini Kalau untuk bagian dalam Dari EZBook X3 Game nya Seperti gini Ini dari jauh ya Dia gak tau banget ini Ngefik Ini dari jauh Kalau udah deket Seperti ini Nah ini dari jauh Nah gini Wuh Tapi masih layak sih Kalau dibuat sekolah Gak terlalu Buruk banget kok Cuma audionya Kurang enak ya Audionya ya Kamu bisa dengerin kan Audionya kurang enak gitu Nah gak ada Atu fokusnya Cuma kurang No white Gak ada atu fokusnya Ya Setesap juta lah Kamu minta seperti apa Kamu bisa beli webcam Merk lain lah Kalau mau Lebih bagus Kalau untuk ukuran layarnya Di 13,3 inci Jadi persis seperti Macbook Air ya 13,3 inci Memang Miru bro Terus dia sudah Anti clear Tidak mantul-mantul Kamu bisa lihat ini Tidak mantul-mantul 178 derajat View angle Ini kamu bisa cek Di sini Masih jelas Masih jelas nih Ini Masih jelas kan Masih jelas Masih jelas Jadi gak terlalu Hitam Karena sudah memakai IPS panel Refresh rate Ada di 60Hz Respon time Ada di 15ms Gondeng Bude banget Respon time nya bro Kalau untuk kualitas layarnya Ngeri loh bro Color gamutnya bro 1,5 juta Kamu dapat 93 sRGB 72% Adop RGB Dan 77% DCI-P3 Kalau untuk NTSC nya ada di 71% Wow Wow 93% Bro Terus kalau untuk Tone respon nya Gamma nya di 2,2 Coy Gak main-main layarnya ini Loh Gak bohong loh ya Ini pakai Spider-E gini 2,2 Jadi standart ini Standart Measure nya di 2,2 Grey RAM nya ada di 6550 Kelvin Terus kalau untuk Brightness Contrast Itu di 0% Brightness Itu di 440 banding 1 6500 Kelvin 50% nya di 770 6400 Kelvin Dan 100% Itu mendapatkan Brightness di 195 Black nya 0,26 Di 760 Banding 1 Untuk kontrasnya Dan 6400 Kelvin Terus kalau untuk OSD ya Ini bawaannya dari Laptopnya Itu di 760 banding 1 6500 Kelvin OSD nya Preset ke Satu Cuma yang saya heran bro Laptop 1,5 juta 93% SRGB Oh wow Oke sekarang matunya Saya tes Speakernya Ini memakai Stereo speaker Apakah kualitas Speakernya itu Semurah harga Laptopnya ya Kamu bisa cek Basnya dapat sedikit Triple nya Tidak pecah Middle nya Tidak pecah Suaranya Agak keras Untuk harga Satu setengah juta Ini di luar Expectasi saya Saya kira Busuk seperti Axio 760 Ternyata Lebih enakan ini bro Nanti kalau kamu beli Cek dulu speakernya Kalau Ngomongan saya salah Berarti saya bohong Ini saya ngomong beneran Lumayan speakernya bro Untuk harga Satu setengah juta Oke ya bro Ini saya coba Multitasking Ini saya buka Word Saya taruh di sebelah Sini Terus Sebelah sini Browser Kamu bisa ketik-ketik Seperti ini Terus kamu bisa Buka youtube Seperti ini Misalkan Dengerin lagu Nah ini Saya ambil Scroll-scroll Sambil ketik-ketik Gugasmu disini bro Masih oke ya Tidak ngelag ya Nah ini Kamu bisa lihat sendiri Tidak ngelag Ini saya coba Loh Tidak ngelag Loh ya kan Loading image nya Tidak ngelag Loh Tidak ngelag Oke Seperti ini Ini jalan 3 aplikasi ya Masih ada explorer lagi Di bagian belakang Saya coba Tambah email Nah Saya coba Tambah email Apakah Masih ngelag Saya coba Buka pin 3D Oke Saya coba Scroll ini Masih enak Masih enak Terus saya buka Di sebelah sini Masih enak Masih enak sih bro Ya memang Untuk laptop sekolah lah Bukan untuk laptop Berat-berat ini bro Masih enak Dengerin lagu Sambil ngetik-ngetik Juga masih enak Ini untuk multitaskingnya Seperti ini Mas Kalau untuk panasnya Bagian sebelah sini 41 Nah ini 41 40 39 41 Sebelah sini Turun ke 32 Kalau di sebelah sini 33 Sebelah sini 29 Dan sebelah sini 29 Nah kalau di sini 32 34 Di sini 29 Jadi ini 29 33 34 32 Di sini Sampai 41 Karena tempat Letaknya Prosesor ada di sebelah sini Jadi angetnya ada di sebelah sini Nah seperti itu Oke Ini saya coba Di Sinsband Release 23 Ini jalan di 2,3 GHZ Kalau untuk prosesor Panasnya di 68 Sampai 69 Teracat Loh dingin ya Terus kalau untuk skornya Segini bro Nah seperti itu review dari Jumpertec E ZBook X3 Saya gak bisa tes di game Saya gak bisa tes di benchmark yang berat-berat Karena bukan fungsinya Nah jadi saya tesnya cuma multitasking Ngetik-ngetik Browsing Sama benchmark CPU Hanya sekedar itu aja bro Karena memang laptop bukan untuk kerja berat Untuk kerja-kerja ringan Kehasil Office Sekolah Meeting Yes Hal-hal yang gak terlalu berat lah bro Kalau kalian cocok linknya ada di bawah Saya kasih diskon per 10 unit buat pedagang Oke seperti itu ya bro Saya Dede Kisitan di Kaskam Jalan Salam Teknologi Selamat menikmati